Pertama peserta yang sudah hadir malam hari ini, kami masih menunggu Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan para jajarannya, tapi kami mau menyambut dulu yang sudah hadir hari ini, yaitu Bapak Ishak Beningrat. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Selamat malam. Kabar baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Dan juga teman-teman wira usaha inovatif dari seluruh Indonesia, serta pemirsa yang mengikuti acara ini secara live. Perkenalkan, saya Ivi Angreni dari InnoTech Foundation, yang akan menjadi moderator pada acara malam hari ini selama satu jam ke depan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berwirausaha dan membuat inovasi-inovasi baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Selamat datang di Bawah Inovatif, bincang santai wira usaha inovatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana kami secara berkelanjutan akan membawa inovasi karya anak bangsa melalui forum ini. Melalui program wira usaha inovatif berbasis sosial dan lingkungan, sejak tahun 2015, InnoTech dan Sampurna untuk Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu sosialisasi, peningkatan kapasitas usaha, kompetisi, mentoring, dan coaching. Perkembangan para wira usaha cukup melesat sebelum masa pandemi. Di tahun 2020 memang terjadi penurunan kondisi usaha. Tetapi teman-teman wira usaha ini mampu beradaptasi dan memperbaiki infrastruktur bisnis mereka maupun manajemennya dalam rangka mempersiapkan diri menyambut 2021 yang digadang menjadi momentum kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya akan menyampaikan beberapa capaian dari para 11 wira usaha inovatif yang telah hadir hari ini sebagai berikut. Yang pertama ada Omah Salak dari Yogyakarta, di mana CEO-nya adalah Mas Agung, dan Kampung Karuhun dari Eko Green Park, di mana CEO-nya adalah Panana, yang berasal dari Subang. Nah, kedua usaha ini telah mendapatkan sertifikat CHSA, di mana hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan serta melakukan usaha yang berkelanjutan mendapatkan sertifikat CHSA ini. Kemudian ada Desa Wisata Melanggeran yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Sugeng, di mana juga sudah termasuk sebagai desa wisata unggulan di Gunung Kidul. Juga ada Dusun Sahabat Alam, yaitu Pak Catur, sebagai tempat edukasi alam khususnya di daerah Malang. Yang keempat ada teman-teman dari Wira Usaha Ekonomi Kreatif, ada Ical Craft, yang CEO-nya telah hadir hari ini, yaitu Mas Ical, yang berasal dari Lampung. Ijakrung, yang CEO-nya adalah Mas Hairul, yang berasal dari Aceh. Palembang Souvenir House, yang berasal dari Palembang, di mana CEO-nya adalah Mas Aditya. Dan Indonesia Bambu Community, yang CEO-nya adalah Mas Adang, yang berasal dari Bandung. Serta Ratan Handmade, CEO-nya adalah Mbak Tia Juwita, dari Pekan Baru, yang telah berhasil melakukan ekspor dan menggarap pasar internasional. Serta telah mendapatkan bayar secara kontinu. Dan ada Serba Susu Lembang, yang hari ini hadir adalah Mbak Lucy, yang menjadi pusat oleh-oleh Jawa Barat, dan telah memiliki 8 outlet, secara restoran yang menyajikan berbagai olahan susu dan makanan khas Jawa Barat. Dan juga sebagai pusat penjualan bagi UMKM Mitra. Jadi tidak hanya menjual produk-produk keolahan sendiri, tetapi juga menggandeng para UMKM Mitra Binaan untuk bisa menjual produk-produknya di Serba Susu Lembang. Kemudian ada inovasi dari The Trackers, GCO-nya adalah Paferi, yang berasal dari Yogyakarta, yang telah membuat teknologi perahu dari aluminium. Perahu ini digadang sangat ringan, dibandingkan perahu besi, ataupun perahu lainnya, yang telah mendukung sektor pariwisata dalam menyediakan perangkutan pariwisata air. Sebelum berdiskusi lebih lanjut, Pak Sandi sudah hadir? Assalamualaikum Pak Sandi, atau mungkin masih bersiap-siap, saya lanjutkan dulu. Nah, sebelum berdiskusi lebih lanjut, mari kita saksikan bersama-sama video 11 profil wira usaha inovatif binaan Inotech dan Sampurna untuk Indonesia berikut ini. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! itu 45,7 persen dari responden survei menyatakan bahwa setelah mendapatkan pendampingan usaha dari Sampurna Untuk Indonesia atau SUI, mereka mengalami peningkatan aset yang dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan usahanya. Hasil survei ini tentunya menjadi penambah semangat kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan program peningkatan kapabilitas OMKM yang tepat guna. Hari ini juga turut hadir beberapa perwakilan dari OMKM Saktor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Binaan Sampurna Untuk Indonesia. Sebagai contoh, tadi sudah disebutkan oleh Bu Ivi, kalau saya tidak salah ingat ya Bu Ivi, adalah Bapak Adang Muhyiddin, pemilik Indonesia Bambu Community, usahanya bergerak di bidang pemanfaatan bambu sebagai bahan baku, berbagai produk seperti sepeda, jam tangan, hingga gitar. Ada juga Bapak Sugeng Handoko, Ketua Sentra Pemuda Tarunapur Umba Mandiri yang memiliki inisiatif mengelola dan memajukan pariwisata berbasiskan lembaga kepemudaan di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Bapak Menteri yang saya hormati, mewakili rekan-rekan OMKM yang hadir pada hari ini, kami mohon arahan dan masukkan Bapak agar OMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dapat bangkit kembali. Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, baik dari segi program bantuan maupun aturan pendukung agar OMKM khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa berkembang makin berdaya dan dapat turut berkontribusi dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Kedepannya, Sampurna akan terus menjangkau lebih banyak lagi dari pelaku OMKM untuk ikut serta dalam program-program sejenis. Dan demikian apa yang saya dapat saya sampaikan untuk membuka diskusi santai malam ini, pada malam hari ini. Semoga dan apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan semangat kita semua untuk terus berusaha di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dukungan dari Sampurna untuk Indonesia untuk pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata dan tidak hanya itu juga kepada para OMKM, baik dari segala sektor, dari sektor retail juga ada, kemudian ada tentang Optima dan lain sebagainya. Kami dari Inotech sangat mengapresiasi kemudian juga dari teman-teman yang sudah didampingi selama ini oleh Sampurna untuk Indonesia juga sangat mengapresiasi segala dukungan yang telah diberikan oleh Sampurna untuk Indonesia. Baik, Pak Sandi sepertinya sudah hadir. Selamat malam Pak Sandi. Oke, saya sahapa dulu jajaran dari Kementerian Paragraf. Selamat malam Bapak Nil L. Himam dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Ada Ibu Dian, Direktur Bidang Industri Kreatif Fashion, Design dan Kuliner. Ada Bapak Amin, selamat malam Pak, Direktur Bidang Industri Kreatif Seni Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan. Dan Bapak Hari Sungkari, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Lengkap ya Pak ya, hari ini jajaran dari Kementerian Paragraf yang sudah mengikuti untuk bisa berdiskusi langsung, terutama dengan teman-teman wirausaha inovatif ini. Pak Sandi sendiri, apakah sudah bisa dihubungi atau sudah bisa bersuara atau menampilkan kameranya? Baik, karena semua jajaran sudah di sini, mungkin kita mulai saja. Mungkin bisa dibantu juga oleh para jajaran dari Kementerian Paragraf mengenai pertanyaan-pertanyaan menggelitik nih, sebetulnya dari teman-teman wirausaha yang ada di sini. Ada 11 wirausaha inovatif yang sudah hadir dari sektor pariwisata dan juga sektor ekonomi kreatif. Pertanyaan yang pertama, bahwa kita semua mengetahui bahwa desa wisata menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Paragraf. Nah, program apakah yang dilakukan untuk pengembangan dan integrasi usaha ekonomi produktif di desa wisata ini? Karena salah satu yang hadir adalah Mas Sugeng Handoko dari desa Ngelenggeran yang juga merupakan desa Ngelenggeran ini adalah desa wisata prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Paragraf. Mungkin dari jajaran Kementerian Paragraf bisa menyampaikan tanggapannya mengenai hal ini? Isha, saya tanggapi. Bentar. Terima kasih, Bibi, dan semua hadirin. Saya juga ada Pak Sugeng. Pak Sugeng bisa bercerita banyak bagaimana membangun desa wisata. Saya sudah pernah ke sana. Jadi, desa wisata merupakan program dari, sebenarnya bukan dari hanya Kementerian Paragraf, tapi ini merupakan amanda dari RPJMN. Ada 244 desa wisata yang ditargetkan menjadi desa wisata mandiri pada tahun 2024. Perbuangan yang akan diberikan oleh Kementerian Paragraf adalah pendampingan desa wisata agar dia menjadi mandiri, lalu bisa dimasukkan ke bagian produk atau travel pattern dan produk pariwisata yang kami susun, dan terakhir adalah juga pemasarannya. Jadi, kami sama sekali tidak melakukan pembangunan fisik, karena itu nanti dilakukan oleh Kementerian Paragraf dan juga Kementerian Paragraf. Jadi, merupakan kerja bersama di antarapapun. Yang penting adalah kita pendampingan sumber daya manusia dan pendampingan institusi di daerah ini, di desa mandiri, yang nanti kalau desa mandiri, artinya mereka sudah siap untuk punya suatu revenue stream dan tidak lagi tergantung bantuan. Itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa ini? Hari Sungkari. Oh iya Pak Hari, terima kasih banyak Pak Hari. Mohon maaf karena tidak ada namanya. Jadi, kita baru kenal ya Pak. Terima. Terima kasih banyak. Pak Sugeng, mungkin bisa menanggapi Mas Sugeng. Silakan teman-teman sekalian mohon dibuka kameranya, jadi kita bisa berkenal satu sama lain, karena tujuannya memang untuk memperkenalkan teman-teman wirausaha ini kepada jajaran Kemenparekraf. Silakan Mas Sugeng untuk menanggapi. Mas Sugeng. Terima kasih, Mbak Ivi. Selamat sore, Pak Hari. Senang sekali ketemu lagi di forum yang diselenggarakan oleh Innotec ini. Terima kasih. Terima kasih memang dari Kemenparekraf akan ada program pendampingan untuk desa wisata. Kemudian harapannya ada akselerasi dan prioritas integrasi ekonomi kreatif yang ada di desa wisata, sehingga desa wisata dan kegiatan ekonomi kreatif itu menjadi satu bagian untuk pengembangan ekonomi di pasca pandemi ini. Kenapa? Karena kami juga merasakan dampak cukup besar juga ekonomi kreatif yang bagian besar tergantung oleh wisatawan yang datang. Itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa bangkit. Itu mungkin Mbak Ivi yang bisa saya sampaikan dan kami mengundang. Semoga nanti Mas Menteri bisa mengunjungi dan melihat langsung kegiatan yang ada di desa wisata nganggeran. Mbak Tertun. Innotec dan tim SUI juga sudah pernah ke sana ya. Tim Sampuna untuk Indonesia juga sudah pernah ke desa nganggeran. Luar biasa pemandangannya. Terus asik banget. Itu sebelum masa pandemi ya. Asik banget suasananya. Ada cottage-cottage-nya juga atau rumah desa yang bisa digunakan dan rumah penduduk desa yang disunakan untuk penginapan. Jadi suasana kekeluarganya kita dapatkan sekali di sana juga untuk refreshing. Dan kita juga melakukan FGD di sana. Jadi sangat menarik kalau misalnya memang mau berwisata ke desa nganggeran ini. Dan juga kemarin kita ada di desa nganggeran juga ada coklat ya. Produksi coklat ya Mas ya. Gria coklat ya. Iya. Kita pengolahan coklat sih. Baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tempat wisata yang dikelola oleh para wirausa ini sudah tersertifikasi. Misalnya desa nganggeran, kemudian tadi ada dusun sahabat alam, kemudian ada omah salak, dan ada eco green park dari Subang. Semuanya sudah mendapatkan sertifikat CHSE. Tetapi memang dari teman-teman ini menyatakan bahwa belum berdampak kepada kunjungan wisata. Juga ada tempat oleh-oleh juga pastinya juga terdampak untuk hal ini. Jadi benar-benar ada penurunan yang cukup signifikan ketika 2020 dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah bagaimana arahan strategi untuk mengatasi hal tersebut? Dan apakah ada program dari Kemen Parakraf untuk membangun misalnya terkait dengan infrastruktur, terutama jalan, ataupun ada internet di objek-objek wisata. Dan ada regulasi-regulasi yang memang dirasakan masih kadang berbeda di antara pusat dan daerah. Nah bagaimana dari jajaran Kemen Parakraf menanggapi hal tersebut? Saya jawab ya. Baik, Pak Hari. Jadi saya tegaskan sekali lagi pembangunan infrastruktur bukan dibangun oleh Kemen Parakraf. Jalan dibangun oleh Kemen PUPR. Kadaan fisik di dalam desa dibangun oleh Kemen Des. Untuk internet dibangun oleh Kementerian Kominfo. Ada sekarang program desa digital atau DEDI. Kita mengawali Dewi, desa wisata, di mana tadi ada tiga yang kami lakukan adalah pendampingan SDM dan institusinya, agar mandiri, lalu pendesanan produk wisatanya, bisa masuk ke dalam kalenderuskan kita, dan itu adalah pemasaran yang kita lakukan. Nah, kemarin sama sekali pemerintah pusat tidak membuat aturan untuk desa, karena ada yang berwenang untuk membuat peraturan, yaitu kabupaten itu sendiri, dan harap menjadi desa wisata harus SK dari kabupaten itu sendiri. Kami memberikan panduan-panduan bimbingan-bimbingan, namun aturan tetap karena ini otonomi daerah adalah dari kabupaten itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hari. Mungkin bisa ditanggapi, ini adalah pertanyaan dari Mas Agung, Mas Salak, dan Pak Nana, serta Mbak Lusi dari Seba Susu Lembang. Mungkin bisa menanggapi, ada Mas Agung di sini, silakan Mas Agung untuk menanggapinya. Ya, betul sekali. Istilahnya kita memang kemarin sudah dapat sertifikat untuk CHSE, kita juga menerapkan protokol kesehatan, dan juga melengkapi istilahnya semua persaratan, persaratan, dan juga infrastruktur. Tapi mungkin karena ya ini masih pandemi, jadi selama ini kunjungan juga belum ada dampak yang signifikan untuk kembali seperti semula, bahkan kunjungan bisa dikatakan ya hampir nol lah mungkin seperti itu. Jadi padahal kita itu harapannya mungkin dari kementerian, karena kita banyak kan memang kelompok dan juga desa wisata, dan juga kita juga usaha mandiri. Istilahnya kita itu kan juga butuh perawatan, selama satu tahun ini belum istilahnya hampir tidak ada pemasukan, dan juga kita tetap memperhatikan karyawan ataupun kelompok-kelompok tani yang kita ajak. Mungkin kalau dari kementerian pariwisata bisa membantu istilahnya untuk perbaikan infrastruktur, mungkin seperti gasibu-gasibu, kita kan juga perlu perawatan, padahal income atau pemasukan nggak ada, di sampingnya juga melengkapi, karena kita diwisata pendidikan, jadi untuk melengkapi tempat-tempat infrastruktur untuk pendidikan, misalnya seperti museumnya, kita selama ini perawatan dan juga untuk pengelengkapannya masih kurang. Mungkin kalau bisa dan juga kita harapkan mungkin dari kementerian juga bisa terus mendampingi, dan kita undang juga mungkin Bapak Menteri, kalau kapan-kapan ke Jogja silahkan berkunjung atau mampir ke Omah Salah. Mungkin seperti itu di sementara. Kita sudah beberapa kali. Bapak Menteri untuk ke tempat kita dari tahun lalu, kapan nunggu ke Omah Salah? Kita tunggu, kita tunggu datangannya. Pak Sandi, selamat malam. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir. Ini yang ditunggu-tunggu, akhirnya hadir juga ya Pak Sandi. Sedang di Danau Toba katanya ya, di daerah Toba ya Pak ya. Ini sedang di Pulau Samosir ini. Saya senang bertemu Pak Ishak nih. Kapan-kapan pengen ngajak juga Pak Ishak untuk ke beberapa destinasi bareng-bareng untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih Mbak Evie. Terima kasih Pak Sandi. Oke, tadi sudah kita diskusikan ya tentang infrastruktur dan apa dukungan dari Kementerian Parakraf terutama terkait dengan infrastruktur ini. Memang tidak bisa dibantu dari Kementerian Parakraf. Ada lembaga-lembaga yang lain karena ini bekerjasamanya gotong royong antar lembaga. Baik, kita lanjut nih Pak. Sebenarnya dari Inotech ini ada terkait dengan pandembingan untuk teknologi yang mendukung pariwisata. Mungkin tidak teknologi bukan IT, tapi teknologi yang tepat guna. Yaitu teknologi perahu dari aluminium yang memang lebih ramah lingkungan dan lebih ringan. Jadi selama ini sudah dipakai di beberapa tempat wisata seperti Wai Kambas. Nah, apakah memungkinkan nih Pak berpotensi tidak untuk digunakan di lima destinasi super prioritas? Si CEO-nya juga sudah hadir, namanya Pak Aferi di sini. Oh Pak Aferi, apa kabar Pak Aferi? Di-unmute dulu Pak Aferi. Selamat malam Pak Sandi, saya Aferi di Yogyakarta. Wah, Yogyakarta juga nih. Iya Pak, saya memproduksi perahu jauh di pedalaman di Kerajaan Mataram, Pak. Oke. Di kabupaten mana Mas Aferi? Sleman Pak, saya sebenarnya dekat dengan Mas Salah gitu. Tapi saya kalau dia produksi Salah, saya mencari keunikan sendiri. Karena saya tahu kalau perahu aluminium itu kan bisa diangkat Pak, ringan gitu. Dan secara keterampilan di Jogja itu punya banyak, Pak. Kayak desainer perahu-perahu boot saya itu, saya ambil dari mahasiswa UGM, kayak gitu. Terus saya konsultasi dengan beberapa dosennya juga. Jadi saya sebenarnya sudah mulai kolaborasi, tapi ya ini mandek, Pak. Jadi sebenarnya ujungnya tetap aja bagaimana perahu wisata saya itu bisa laku, bisa diterima, kayak gitu. Seperti itu, Pak. Ini teknologi karya anak bangsa nih, Pak Sandi. Mungkin bisa dijawab, Pak Sandi, untuk tanggapan ya, Pak Sait-Hat. Ya, pertama-tama mungkin karena waktu saya terbatas juga, ini lagi di tengah, di sela-sela kunjungan kerja bareng Komisi 10 DPR RI, saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Kepala Urusan Eksternal Sampurna, sahabat saya Pak Ishak, teman SMA nih saya sama Pak Ishak nih, guys. Sekarang beliau sudah bos di Sampurna. Kita terima kasih banget selama ini udah mensupport kegiatan di Inotech, Mbak Ivy. Mbak Ivy, ada Mbak Dewi. Mbak Desma nih kayaknya kameranya rusak nih, Mbak Desma nih. Juga hadir. Tuh, lihat kan kameranya. Di sini juga ternyata teman-teman banyak yang hadir dari berbagai background. Dari Busun Sahabat Alam Malang, Jawa Timur. Ini tempat wisata. Ada Indonesia Bambu Community, Bandung. Kumahan juga kan, industri kreatif. Ada Serba Susu, Lembang, Bandung. Ini juga industri kreatif. Ada The Truckers, Perahu Aluminium nih. Eco Green, Yogyakarta. Ini Mas Ferry nih ya. Iya Pak. Juga ada Kampung Karuhun, Eco Green Park, Sumedang, Jawa Barat. Wah ini kemarin saya baru ketemu sama Bupatinya nih. Juga dari Pelembang, dari Souvenir House, Pelembang. Wong Kito Galo. Terus tadi Sentra Pemuda Taruna Purba Mandiri, Jogjakarta. Gunung Kidul. Tempat wisata ada Ija Kroeng dari Aceh. Apaget, apaget. Juga ada Ical Kraf. Juga ada SAS Indomerapi, Omah Salak. Ini yang sangat inspiratif. Gunung Purba. Ini perlu kita kunjungi nih Pak Hari nih. Tempat wisata dan ada Rotan Handmade. Industri kreatif. Di sini ada beberapa deputi. Pak Nil Elhimam, deputi bidang tujuh. Deputi ekonomi digital dan industri kreatif. Yang ganteng ini pakai kopi ya nih. Pak Nil. Nggak bisa buka video, Mas. Maaf, nggak bisa buka video soalnya. Tama Mbak Desma. Juga ada Pak Hari Sungkari. Ini deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur. Tadi sudah sempat ngobrol. Ada Direktur bidang industri kreatif fashion, desain, dan kuliner. Mbak Erwita Dianti. Ya maaf Mas Menteri lagi di OTW. Di Medan Dugas, di Toba. Di Toba juga? Iya, tapi di Perapat ada acara bedakan, Mas Menteri. Oke, aku tadi di Perapat. Aku nggak ketemu. Juga ada Pak Muhammad Amin. Nah ini yang paling inspiratif nih. Direktur bidang industri kreatif seni musik. Seni pertunjukan dan penerbitan. Kemarin nama aku, kali ini mungkin dia tidak terlihat dulu, tapi akan gabung. Saya buka dengan pantun ya. Ibu memakan nasi dengan terasi. Terasi dibeli dari pasar Sukabumi. Mari kembangkan teknologi digitalisasi. Agar bermanfaat untuk ekonomi. Terima kasih guys. Jadi sebetulnya nanti detailnya bisa dijawab oleh Pak Nil dan Pak Hari. Tapi kami mendukung 100% teman-teman dan kami ikut prihatin dengan pandemi dan terpuruknya ekonomi. Tapi kita ingin menebar semangat, manfaat bahwa help is on the way. Terus ada secercah cahaya yang mudah-mudahan menjadi satu penyemangat kita. Bahwa kita akan segera keluar dari krisis dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sekarang terbuka peluang-peluang usaha dari kerjasama-kerjasama kita. Tadi Bu Dian sudah cerita mengenai bedakan. Ini adalah kegiatan edukasi dan pemberian bantuan pemerintah kepada pelaku usaha produk kreatif untuk fashion, kria, desain, dan kuliner. Iya, betul. Ini bedah desain kemasan produk yang keren banget melalui media daring dan luring. Nah, kegiatannya sudah berjalan. Dan bagi pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, kria, dan fashion ini, edukasinya dan final artwork kerjasamanya ini dengan 75 desainer, guys, dari ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Dan ada 75 brand atau 75 jenama yang sudah hadir dalam 3 batch. keren-keren banget. Ini yang pertama kolaborasinya. Yang kedua itu inkubasi kria. Inkubasi kria ini juga untuk pelaku ekraf anyaman di Labuan Bajo, anyaman pandan. Di sekitar utara juga, Mas Menteri, di Toba juga. Nanti ada di sekitar Borobudur juga. Di sekitar Borobudur ini ada kria, batu pahat, batik, kayu, perak, dan kulit. Sebagian di Jogja. Dan banyak lagi nanti Bu Dian. Nah, untuk kuliner, ini juga para pelaku kuliner itu kita berikan pendampingan. I know bahwa ini kurang. Kita harus terus tingkatkan. Tadi dengerin Umar Salak, saya juga ternyuh. Ingin membantu dari segala macam. Tapi kekuatan pemerintah itu bukan dalam pendanaan atau dalam membangun, tapi justru dalam fasilitasi. Kita harus merangkul dunia usaha maupun komunitas masyarakat untuk ikut memastikan bahwa teman-teman bisa bertahan dan juga bisa bangkit. Bukan hanya survive, tapi revive dan thrive. Yang ketiga ini inkubasi, selain inkubasi kuliner, jadi kita sekarang sangat-sangat fokus dengan desa wisata. Jadi desa wisata ini akan jadi program unggulan kita karena akan ada adaptasi teknologi, ada inkubasinya, ada pendampingannya, ada bantuan insentif pemerintah, ada digitalisasi dari desa wisata, juga kita lagi ngebangun jaringan pariwisata hub atau JP hub, termasuk sertifikasi CHSE. Ini yang kita harapkan bisa teman-teman ikut berpartisipasi. Dan saya harus juga memberikan satu pesan yang tegas kepada masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah bagian daripada solusi kita keluar dari pandemi, bukan dari masalah. Jadi kalau dibilang kegiatan pariwisata ini menimbulkan dampak negatif dari segi peningkatan penularan COVID-19, saya nyatakan dengan tegas tidak. Karena pariwisata selama dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, 3M, selama kita perluas dan kita tingkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment, selama vaksinasi untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa digenjot dan didistribusikan, kita justru adalah bagian daripada penyihatan, ekonomi, dan kepulihan bangsa ini untuk melanjutkan agenda pembangunan. Nah saya ingin teman-teman juga dengan konfiden yang tinggi lantang menyatakan bahwa kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif harus bangkit tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah terakhir, event sudah mulai dilaksanakan nih, Ivy. Jadi kita sudah memfasilitasi, Pak Kapolri sudah memberikan arahan dan penjelasan bahwa event selama dilakukan dengan protokol kesehatan sudah bisa bersinergi dengan aparat setempat, Satgas COVID, Pemda, dan kepolisian setempat untuk mulai bisa bergerak, mengeliat, dan untuk wisatawan domestik, ini sudah juga mulai kita tingkatkan dan wisatawan mancanegara mudah-mudahan di kuartal ketiga, kuartal keempat juga akan kembali tentunya dengan memastikan bahwa angka penurunan COVID-19 itu masih terkendali. Saya tutup dengan pantun terakhir untuk teman-teman, agar teman-teman bisa semangat, bisa cemungut. Pergi ke taman safari melihat kangguru. Ternyata ada kangguru beranak tujuh. Inovasi dan teknologi makin bermutu. Ekonomi kreatif Indonesia pun terus maju. Terima kasih. Saya akan diteruskan bincang-bincangnya oleh Pak Haris Sungkari, Pak Amin. Say hi, Pak Amin. Halo, Pak. Siap, siap. Pak Haris Sungkari juga sudah ada on board. ada juga Pak Nil, deputi kita. Apa kabar, Pak Nil? Baik, Mas. Horas, Horas, Horas. Juga ada Budian. Budian, apa kabar? Maju-jua, Budian. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit dulu. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Salam inovasi. Salam inovasi. Salam inovasi. Wonderful Indonesia. Ekonomi kreatif. Wonderful Indonesia. Terima kasih, Pak Sandi. Saya tunggu di jenggalai ya, Pak. Iya, jenggalanya pindah dulu sebentar. Kita akan coba renovasi biar keren. Sementara pindah ke co-working space. Kita kekinian. Nanti mudah-mudahan Pak Ishak kasih banyak program buat kita bisa bangkit buat Inotex. Terima kasih, Pak Ishak. Saya pamit dulu. Terima kasih, Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak Sandi. Sudah memberikan wejangannya yang luar biasa. Juga pantun-pantunnya. Jadi, kita lanjutkan diskusinya dengan para jajaran yang sudah lengkap malam hari ini. Jajaran kemen para kraft. Jadi, teman-teman, silakan. Kalau ada yang, undek-undek yang mau sampaikan ataupun dukungan-dukungan yang telah dilakukan untuk mendukung program-program kemen para kraft, saya persiapkan untuk sampaikan. Tetapi, sebelumnya, saya mau lanjut dulu nih. Ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nih. Seperti dari Pak Catur, Dusun Sahabat Alam Malang dan Kang Adang. Jadi, pasar utama dari para pelaku tempat wisata ini rata-rata ada anak sekolah dan mahasiswa. Sedangkan saat ini mereka tuh masih berkegiatan dari rumah. Dan apakah ada kegiatan edukatif seperti ada pelatihan sehingga misalnya Kang Adang nih punya pengolahan bambu yang luar biasa bisa jadi gitar, bisa jadi macam-macam beberapa alat musik, bahkan biola dan sebagainya. Ada sepeda juga. Nah, ini mungkin bisa berkolaborasi untuk memberikan pelatihan juga kepada para teman-teman UMKM yang lain. Saya persilakan mungkin dari jajaran kemen para kraft yang mau menanggapi. Tadi mungkin ada Pak Amin dari Dit Musik ya. Ini ada hubungannya juga dengan Bambu Community karena menghasilkan musik juga dari Bambu. Di mana juga Kang Adang ini juga sudah berkali-kali melakukan festival-festival yang ada di internasional ya, Kang Adang ya. Nah, tapi memang karena pandemi ini jadi harus ada perubahan bisnis model nih, bisa dikatakan seperti itu. Tidak melakukan penampilan lagi gitu ya, tapi ya kayak tadi membuat sepeda dan sebagainya. Silahkan, Pak. Wah, terima kasih. Izin Pak Nel, izin saya karena ini kaitannya sama musik tadi, katanya ada bambu, terus kemudian membuat produk instrumen ya. Wah, menarik sekali. Jadi, saya teringat mungkin... Ya, terima kasih Pak Nel. Saya teringat Singgih Kartono, mungkin ingat Pak Nia, kenal ya Singgih Kartono dengan Desa Papringan di Jawa Tengah. Ya? Sepedagi ya? Ya, Sepedagi. Itu juga saya pernah ke sana, melihat bagaimana hutan bambu yang istilahnya dulu itu Jin Buang Anak tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat produktif dan sangat produktif dan menjadi tempat berputarnya ekonomi di desa itu. Itu juga saya menarik, karena tadi ada bambu. Mas Adang, saya kepengen suatu saat nanti kita bisa ketemu ya. Pak Adang Muhyiddin, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Sayang, saya nggak bawa staff. Kalau ini saya pasti lain kali, mungkin saya akan setiap ada pertemuan begini, saya langsung bawa tim ya. Karena ternyata ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti langsung. Pak Adang, saya ingin cerita sebentar bagaimana apa yang kami lakukan Direkturat Industri Kreatif Musik Seri Pertunjukan dan Penerbitan, menyahuti apa yang dikatakan oleh Bang Sandi tadi, pendampingan, dan kemudian memang pendampingan saya kira memang merupakan salah satu jalan keluar ya. Kita tidak lagi pembinaan, tetapi pendampingan yang saya kira yang adalah salah satu metode yang saya pikir juga perlu dikembangkan oleh pemerintah saat ini. Jadi kami juga melakukan pendampingan, bukan coaching, tetapi lebih pada mentoring. Namun kami fokus pada outputnya itu adalah produk kreatif. Jadi ini sudah kami lakukan, ini baru tahun 2020 baru dilaksanakan. Dan Labuan Bajo merupakan pilot proyek kami. Labuan Bajo merupakan pilot proyek kami. Ada tiga setelah 2020 kita mendampingi, karena bidang saya itu sangat spesifik, Mas. Jadi musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan. Jadi kami fokus pada empat itu. Ini saya ingin cerita saja, supaya suatu saat mungkin Pak Adang Muhyiddin dengan saya bisa ketemu dan kita bisa saling berkolaborasi. Either Pak Adang bisa melihat apa yang kami lakukan, atau sebaliknya kami dari Direkturat Musik bisa melihat apa yang Pak Adang lakukan. Gitu ya, Pak. Nah, jadi saya ingin cerita, jadi kami fokus pada produk. Nah, produk yang sudah jadi di Labuan Bajo misalnya adalah Animal Pop Komodo. Jadi cara kami bekerja adalah mendatangkan para, sebenarnya kami fokus diasporanya. Jadi kalau ada seniman atau diaspora dari Flores yang ke Jakarta sukses, itu kami fokus. Jadi memulangkan mereka kembali untuk membangun masyarakatnya sendiri. Contoh adalah Ivan Nestorman. Ivan Nestorman adalah seorang musisi world music. Saya kira mungkin Pak Adang mungkin kenal ya, Ivan. Nah, Ivan membuat juga Flores Human Orchestra di sana. Nah, terus kemudian kami untuk tarinya, karena kami lihat komodo merupakan ikon hewan yang di sana, sehingga kami mendatangkan koreografer yang ahli dalam membuat koreografer tari yang berdasarkan tiruan animal, yaitu Jekosiyompo. Jekosiyompo mungkin kena deng. Nah, itu ada di Pulau Rinca. Kalau tahu ada Pulau Rinca, jadi bukan di Labuannya. Bukan di Labuannya, tetapi di Pulau Rinca-nya, yang memang masih ada komodo di situ. Dan mempunyai cerita rakyat di mana sebenarnya manusia dan komodo itu kakak adik. Yang menarik memang. Jadi memang yang disebut storytelling atau storinomik yang saat ini kita lagi ngobrol-ngobrol, ini benar-benar kami manfaatkan. Jadi, tari itu benar-benar memanfaatkan storinomik yang ada dan sudah jadi. Itu yang Mas Menteri bilang tadi itu. Dia tunggu tari itu untuk main di MRT. Insya Allah, kalau kita jam 8 nanti saya akan rapat mengenai kemungkinan apakah bisa dibawa sebelum puasa, kalau enggak setelah lebaran. Nah, ini Pak Adang, itu yang kami lakukan. Jadi, output kami adalah produk, tetapi kemudian ada intermediate outcome yang coba kami bangun, yaitu lahirnya socio-creativepreneur. Jadi, kita setelah produk jadi, dalam proses pembuatan produk itu, kita sudah mau melihat. Mau melihat siapa sebenarnya yang akan melanjutkan produk ini. Karena tidak mungkin kan negara berapa tahun di situ. Kami punya program ini 5 tahun. Jadi, kami merancang program ini pendampingannya 5 tahun. Nah, jadi di tahun-tahun ke-2, tahun ke-3, itu kami sudah mau melihat siapa yang akan menjadi socio-creativepreneur yang akan melanjutkan ini. Karena kemudian ultimate outcome-nya adalah kondisi di mana produk yang dihasilkan itu, it works for the society. Jadi, produk itu mampu memberi dampak ekonomi kepada masyarakat dengan alat ukur adalah berapa kali dia dimainkan, berapa kali dia dimainkan, berapa turis, dampak turis, wisata yang didatangkan oleh pertunjukan itu. Misalnya saja eksisting saat ini, sebelum pandemi, di Pulau Rinca itu sekitar 2.000 turis datang. Nah, kalau seandainya animal pop komodo itu ada, terus kemudian dia mempunyai tempat khusus yang kita buat di Pulau Rinca itu, kita akan mengukur dampaknya. Berapa, berapa kali dia bermain, berapa, berapa apa namanya, apakah dia masuk, bisa masuk dalam sebuah peta, peta apa namanya ya, peta, peta jalan, peta, peta orang mau berturis seperti itu. Nah, itu yang belum kami pikirkan, justru, Pak Adang, adalah pembuatan produk, instrumen. Ini menarik. Apakah kemudian, mungkin setelah Flourish Human Orchestra itu, saat ini sudah bikin ini, Pak, video musik. Jadi, video musik itu nanti yang akan mengisi, sudah jadi, jadi di tahun ketiga itu placement kita lakukan, misalnya, akan mengisi ruang-ruang destinasi super prioritas, misalnya, bandara. Ruang-ruang publik, bandara. Jadi, produk itu akan mengisi ruang-ruang publik dan mengisi hotel-hotel, baik live maupun audio visual. Begitu, Pak Adang, saya boleh izin ya, saya taruh nomor telepon saya di chat, supaya, Pak Adang juga saya pikir mungkin perlu menaruh nomor telepon. Ya, alhamdulillah, sudah terhubung nih, Kang Adang ya. Kang Adang sebenarnya juga, sebelumnya juga banyak didukung oleh Bekraf waktu itu, Pak. Jadi, dalam memproduksi, ya, memproduksi dari alat-alat musik dari bambu ini, banyak didukung juga oleh Bekraf, banyak melakukan performa-performa internasional. Betul. Dan, luar biasa, bahkan, beliau juga memproduksi jam, Pak. Nah, jam ini salah satu saya pakai nih, Pak. Kalian berwasi. Nah, ini jamnya dari bambu, Pak. Gitu. Nah, jadi menarik sekali produk-produknya Kang Adang ini, ya, jika memang, ya, bisa kontak langsung dengan Pak Amin, apa saja sih produk-produknya dari beliau ini, ya, Alhamdulillah, kalau misalnya, ya, tujuan dari Bawa Inovatif ini untuk memperkenalkan semua wira usaha inovatif yang dalam binaan Inotec dan SUI. Baik, terima kasih Pak Amin atas tangkapannya. Saya lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Mas Hairul Fajri dari Ijakrum di Aceh sana. Jadi, bagaimana nih komitmen pemerintah dalam terhadap kampanye beli produk Indonesia dan pakai produk lokal? Karena pada implementasinya untuk kebutuhan pemerintah beberapa nih masih suka membeli dan memakai produk dari luar negeri dengan alasan yang lebih murah dari produk UMKM atau bagaimana kementerian, bagaimana nih kementerian para wisata melihat hal ini dan apa solusi yang ditawarkan gitu. Nah, saya cita sedikit bahwa Ijakrum ini membawa produk-produk yang berbudaya Aceh. Salah satunya ada sarung di mana membudidayakan bahwa penggunaan sarung itu mengembalikan kebiasaan masyarakat Aceh menggunakan sarung yang dengan lebih trendy. Jadi, beliau juga pernah melakukan fashion show di Perancis waktu itu dan tanggapannya sangat luar biasa. Baik, dari jajaran Kemenparkas kayaknya Budian ya untuk hal ini ya untuk ekonomi kreatif mungkin Budian bisa menanggapi? Ya, mohon maaf ya saya tuh lagi di jalan lagi tidak bisa membuka kamera. Tidak apa-apa Bu. Mohon maaf juga ya ini agak habis acara soalnya. Iya, tidak apa-apa Bu. Kalau beli kreatif itu atau bangga buatan Indonesia itu kan adanya emang ada ya kita juga terlibat sih sebenarnya untuk mendukung itu. Tapi biasanya itu ada di deputi pemasaran. Karena mereka punya program untuk dihubungkan pelaku-pelaku ini dihubungkan dengan marketplace. tapi kalau kami contohnya salah satu yang sudah dilakukan pemerintah itu salah satunya adalah beli kreatif dan otoba. Ini mungkin baru berjalan di sini dulu mungkin nanti akan berkembang lagi di daerah lain gitu ya. Pertama yang di 5DSP. Kalau di pesat saya itu kegiatannya memang dari hulu sebenarnya Mbak. Dari hulu sekali yang tadi ini juga kan kita bantu produk-produk kria yang ada di Toba khususnya ada di sekitar Parapat dan Balige nggak bisa sampai Medan nggak bisa sampai mana-mana juga karena jauh kan jadi yang ada di sekitar itu itu juga pesertanya kamikulasi sebanyak 25 nggak bisa berjaya itu karena 25 pesertapun itu lama sekali itu penyelesaian sampai dengan dibantu kan itu satu orang pelaku satu orang desainer gitu ya betul itu tidak hanya dengan ADGI tapi juga dengan ADPI dan pakar kuliner pakar UKM lainnya dari perwakilan dari UKM UKM yang sudah punya nama lah gitu ya ini ini baru pertama kali kalau bedakan khusus untuk produk kria tahun 2020 itu khusus kuliner karena itu lebih gampang maksudnya kita menurut designers ya kalau kuliner kan misalnya dia sudah punya produk kacang atau kripik atau apa gitu cake atau apa ya oleh-oleh lah itu kan sudah ada kemasannya cuma kan belum representatif lah untuk dijadikan atau atau belum bagus gitu ya kemasannya nah itu biar ada nilai jual yang tinggi jadi dibantu sama para teman-teman desainer ini dan hasilnya juga ada sebenarnya kalau tadi ada paparan kan disiapkan ya tapi tidak apa-apa jadi kami lebih pengen memahami sebetulnya ada program tadi bedakan itu seperti apa dan mungkin bisa dimanfaatkan itu kan panjangannya bedah kemasan kebedakan bedah kemasan produk kuliner fashion ya kalau sekarang ini ya melebar kekiria dan desain kita coba gitu oke baik-baik mungkin mas Haidol sendiri bisa menceritakan produknya karena produknya menarik bu dan tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah sampai internasional sebetulnya sudah sampai fashion show di Perancis ya tahun 2017 ya masa 18 saya lupa baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya ingin banyak kepada Pak Menteri Kementerian Pak Ketak dan Ekonomi Kreatif walaupun Pak Sandi sudah live juga tidak apa-apa kemudian kepada terima kasih juga kepada InnoTech yang telah memfasilitasi sehingga kita bisa berselaturahmi kembali walaupun offline kemudian kemudian kepada Sampurna terima kasih dan juga kepada teman-teman binaan dari InnoTech Sampurna dari Jogja ada Mas Sugeng dan teman-teman lainnya saya ingin menceritakan produk saya ini adalah produk kain sarung produk kain sarung kita buat kita buat untuk kita budayakan kembali budaya berkain sarung khususnya untuk kalangan muda dan Alhamdulillah setelah 5 tahun ini diterima dengan baik sekali oleh kalangan muda dan kalangan muda juga sudah mulai berani menggunakan kain sarung atau kain sarung di tempat umum seperti di kafe atau di atau di mal atau di luar tempat beribadatan nah berkaitan dengan pertanyaan yang saya ajukan kepada kementerian adalah karena kita sayang sekali kalau kita di daerah ini Ibu anggaran yang paling besar itu sebenarnya anggaran dari pemerintah itu sendiri kalau dari perusahaan kita tidak begitu banyak anggaran dari perputaran uang dari perusahaan karena tidak banyak tapi uang pemerintah itu besar indikasinya adalah setelah ada ketok lalu dari 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 parlemen baru uang daerah itu dilepas baru ada geliat ekonomi baru ada ada daya beli dari masyarakat kalau ini belum uang pemerintah belum dilepas tidak ada daya beli seperti tidak berdenyut dan pemerintah sendiri selalu menggaungkan mengkampanyekan ayo beli beli dan pakai produk lokal tapi pada saat implementasinya kita sangat menyayangkan mereka sangat 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 enjoy atau sangat mudah mengambil kebijakan atau mengambil keputusan untuk membeli produk-produk yang dari luar daerah itu sendiri dengan berbagai macam alasan contohnya terlalu murah mudah dan segala dan segala macam nah jadi mungkin saya mungkin bisa menyarankan sedikit kepada kementerian mungkin ada semacam surat edaran atau anjuran minimal ke instansi yang langsung di bawah kementerian pariwisata kota atau dinas pariwisata provinsi untuk dapat membeli dan memakai langsung produk-produk yang ada di daerah mungkin dari saya itu saja Pak Yvi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih silahkan untuk sedikit menanggapi mungkin untuk hal ini terima kasih mas siapa tadi ya tadi mas siapa mas dari Jogja Aceh sebenarnya uang pemerintah sudah keluar untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif dan juga kampanye-kampanye untuk membeli produk Indonesia bangga itu kan ada logonya dimana-mana sudah ada gitu cuma mungkin keterbatasan juga gitu bukan kalau uang pemerintah harus keluar enggak boleh ditahan kalau ditahan kita akan tidak dikasih lagi sama DPR gitu harus keluar memang cuma kan mungkin Indonesia luas sekali ya makanya dari presiden sendiri kan menetapkan dulu lima destinasi prioritas gitu kan di lima itu dulu jadi tapi tidak menutup kemungkinan untuk destinasi lain cuma kita ini ya dengan sistem kita kan mengikuti apa ya regulasi atau sistem administrasi keuangan itu kan dari kementerian keuangan nah ini pun kita ini sudah bulan mau April ya ini kita saya sih baru menjalankan itu dua tempat baru dari lima DSB itu baru Sumatera Utara dan Labuan Bajo Jogja juga akan tapi belum masih dalam perencanaan program kita memang masih program kita terus akan ke Mandalika juga karena ada daerah lain juga di luar lima DSB misalnya Bengkulu itu karena kita sedang diminta untuk mendukung kegiatan atau program Jopar gitu ya kemudian ada di Bali itu untuk membantu para pelaku usaha pariwisata khususnya yang banyak sekali terkena dampak ini pandemi kita juga ada fokus juga ke sana kemudian akan menyusul mungkin kan ini kan banyaknya yang mengurus atau yang punya program ekonomi kreatif tidak hanya tempat saya itu ada deputi juga yang menangani bantuan akses pembiayaan itu juga untuk melaku ekonomi kreatif gitu kemudian ada untuk sertifikasi itu lain lagi kemudian ada lagi untuk peningkatan SDM itu lain lagi itu saya berkaitan dengan inkubasi inkubasi jadi dari dulu sekali tapi mudah-mudahan saya berharap kalau misalnya memang ada anggaran dari penambahan dari DPR itu bisa ke Aceh bisa ke mana-mana masih Indonesia luas sekali betul betul maksudnya ada prioritas itu 5 DSP mau kita gaungkan memang gimana masyarakat ini juga mau membeli produk-produk lokal ya Bu kita sebagai yang bergerak Inotech untuk Indonesia sendiri dan Kemenparagraf itu juga harus terus menggaungkan bahwa kita harus beli produk lokal menyukung UMKM dan sebagian kalau misalnya pemerintah bergerak sendiri memang susah jadi jangkauan itu kan ga bisa dijangkau seluas-luasnya gitu betul tetap semangat semuanya kolaborasi itu penting betul sekali Bu betul sekali terima kasih terima kasih penjelasan Bu Dian Mas Hayrol kita harus tetap semangat mudah-mudahan nanti memang ada kebijakan tertentu yang bisa mewajibkan istilahnya membeli produk-produk lokal terutama di daerah yang masing-masing karena misalnya pemerintah daerah ini kan juga wajib mendukung para UMKM yang lokal dulu mereka harus membeli produk misalnya di daerah punya inisiatif kita kan tinggal tinggal minta bantuan tenaga ahlinya atau pakarnya untuk ke sana kalau kalau kementerian kalau kementerian sendiri belum bisa mencapai ke sana mungkin dari tembanya setempat punya inisiatif punya kegiatan seperti itu nanti dibantu oleh narsum-narsum dari pakar asosiasi-asosiasi ini bisa sangat berharap seperti itu ya Bu pemerintah daerah sendiri juga aktif untuk mendukung para UMKM baik kita lanjut nih masih ada satu pertanyaan lagi sebetulnya dari teman-teman dari ekonomi kreatif juga jadi memang kita semua nih mendorong nih semuanya untuk go digital go online punya toko online dan sebagainya tapi ketika berbicara dalam marketplace nih ada semacam monopoli nih dari produk asing terutama bagi pelaku industri kreatif nih jadi kayak red ocean gitu jadi bersaingnya malah perang harga nah mungkin ada dari jajaran kememparagraf yang bisa memberikan solusi lain untuk bertahan dan tadi juga Pak Sendi sudah menyampaikan bahwa sebelum pandemi pameran fisik itu menjadi daya tarik sendiri bagi para UMKM ini untuk mempromosikan produknya dan banyak sekali terjadi pertukaran uang dan pembelajaran di situ nah ini memungkinkan gak sih untuk dilakukan kembali tadi Pak Sendi sebetulnya menyampaikan sudah mungkin dilakukan kembali ya cuman bagaimana kira-kira dari pemerintah ini bisa mendukung UMKM ini agar segera dilakukan dan orang tuh berani juga untuk keluar melihat pameran karena kalau misalnya memang sudah dibuka tapi orang nih kecenderungan nih masih belum berani juga nih untuk keluar rumah dan imunisasi juga belum selesai gitu ya nah ini bagaimana mungkin dari Budian atau tim yang lain dari Keman Paragraf bisa menanggapi hal ini disini ada siapa aja ya kalau itu saya belum baik-baik saya bisa menanggapi kalau perlu baik Pak Hary silahkan begini jadi supaya tidak dimonopoli oleh produk asing buatlah produk yang tidak sama dengan produk asing cari diferensiasinya apa ya kita punya karifan lokal karifan lokal itu itu tidak bisa produk asing mengikuti kita tapi syaratnya satu desainnya dibetulkan nah ekonomi kreatif itu ada lima very chain teman-teman ada kreasi produksi distribusi konsumsi konservasi nah yang kita lakukan waktu saya di backcraft juga kami melakukan untuk memperbaiki kreasi dimana kreasi itu ambil dari karifan lokal sehingga yang datang-datang dari luar negini tidak ada karifan lokal contoh adalah tenun batik dan kita buat menjadi fashion saya selalu berkali-kali mengatakan dan saya selalu menyemakin agar produk-produk kerajinan tenunan itu dijadikan fashion jadi ready to wear ya apakah itu bentuknya nanti baju kemeja sarung tapi bisa juga menjadi tas bahkan bisa jadi limut atau bed cover atau hiasan dinding nah itu dan beberapa yang kami waktu itu beberapa desa di Nusa Tenggara Timur lalu di Halmahera di Toba juga bahkan beberapa itu berhasil kita bawa ke pameran kain di Jakarta mereka bisa laku dan harganya bisa lebih madan kenapa orang lalu tertarik nah penting di belakang semua produk ini buatlah storytelling sehingga produk ini yang dijual bukan komoditi sebutkan storytellingnya kenapa tercipta model ini kenapa tercipta pola ini dan orang akan menghargai value aidnya itu sekarang pun sebenarnya produk-produk Indonesia sudah mulai makin banyak ya fashion-fashion kita makin bisa mengalahkan fashion-fashion luar negeri jadi saya rasa kita jangan optimis produk-produk asing kita beli kebanyakan produk elektronik nah kita memang tidak akan membuat produk elektronik kita kembangkan ekonomi kreatif disini ya mulai dari kuliner fashion dan juga yang digital ya game juga banyak dari kita aplikasi banyak dan dengan adanya digital ini banyak UMKM Indonesia yang sebelumnya tidak bisa berkiprah menjadi bisa berkiprah bayangkan yang tadi di kuliner dulu kalau waktu itu buka restoran sekarang tidak perlu kita cukup buka menjadi cloud kitchen kita punya yang di rumah kita bisa jadi pergunakanlah value add dan kelebihan dan keunggulan kita jangan menyamakan yang ada di luar terima kasih semoga tetap kita tetap kita semangat dan mencari jangan masuk red ocean tadi jangan masuk red ocean kita masuk ke blue ocean terima kasih dan kami siap membantu untuk pelakon pembimbingan Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Pak Hari sungkari atas inputnya dan insightnya luar biasa sekali benar-benar teman-teman semangat saya mau ada Mbak Tia disini dari Pekanbaru beliau membuat kerajinan dari Rotan Pak Pak Hari kemudian ada Mas Aditya dari Palembang yang buat kerajinan dari songket dan sebagainya karena dari Palembang tapi yang menarik itu limbah-limbah songket itu sendiri juga dibuat kerajinan dan kemudian ada Mas Ical Mas Ical dari Lampung beliau juga membuat kerajinan yang etnik lokal ada kerudungnya juga dan berbagai macam produknya yang terkait dengan fashion yang tadi Pak Hari sudah sampaikan dan mereka ini berharap sekali terutama karena banyaknya waktu dulu dukungan untuk adanya pameran dan pameran itu sangat berpengaruh sekali terhadap pemasukan juga dan bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas karena ada pemasukan yang sustainable harapannya memang nanti kedepannya dalam waktu dekat bisa dibuka juga pameran hybrid seperti yang tadi sampaikan Pak Sandi mudah-mudahan dari teman-teman para keras bisa mendukung hal ini mungkin tahun 8 dari Mas Adit atau Mbak Tia dan Mas Ical terkait dengan produk-produk fashion yang dimiliki dan juga ada Mbak Tia ini lebih ke rotan handmade lebih ke produk-produk peralatan rumah tangga yang terkait dengan rotan bahkan Pak Hari saya mau menyampaikan Mbak Tia sendiri sudah tahun ini sudah ekspor ke USA ya Mbak Tia Mbak Tia suaranya keren 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 luar biasa Pak kemarin di bulan Desember bahkan suaranya tidak muncul nih Mbak Tia bahkan dari beliau ini dari pekan baru Pak tapi bisa loh ekspor sampai USA gitu biasanya kan nah saya sampaikan ekspor ekonomi kreatif Indonesia tau gak kalian berapa 23 miliar US dollar gak main-main selama pandemi tetap naik ekspor fashion tetap naik tetap ke US naik jadi ekspor terbesar kita adalah fashion ambil situ aksesoris bilang kalung terus termasuk tadi produk gitar itu masuk dalam ekspor kita 23 miliar US dollar dulu tuh sebelum covid itu 20 19 bahkan mungkin kemarin 2020 tercapai 23 miliar jadi gak main-main dan itu tidak ada hubungan sama pariwisata orang kedatangan jadi makanya jangan hanya jualan di destinasi tapi kita cari dengan digital cari di luar gitu ya dan itu yang nanti beberapa tempat mungkin beberapa pelaku pariwisata juga kalau bisa switch dulu menjadi pelaku ekonomi kreatif beberapa itu saya ada binan kami di Gunung Kidul yang tadinya sini pertunjukan drop mereka membuat akhirnya membuat pindah ya karena mereka juga jago jahit waktu itu langsung buat masker aku terus sekarang beralih membuat souvenir dari kayu jadi ada shifting dan mereka tetap survive tanpa harus bantuan dari pemerintah dalam bentuk itu cuman pendampingan ya saya kasih asistensi mereka bisa kerja sendiri jadi di jaman covid ini kita harus melakukan adaptasi kadang-kadang kita harus switch untuk nanti kembali lagi terima kasih betul-betul Pak terima kasih silahkan mungkin Mbak Mas Ical Mas Ical dari Lampung nih mau mengkomentari sedikit terkait hal ini ya cek ya singkat aja ya Mas Ical oke tabibun Assalamualaikum Wr. Wb saya Ical dari Ical Skraf Lampung terkait sebenarnya pertanyaan yang tempoh hari saya ingin sampaikan terkait dengan solusi yang coba kami berikan dalam artian gini di bidang yang saya jalani yaitu kerajinan dan fashion tematik Lampung itu sebenarnya kita mencoba memberikan solusi pilihan tapi ketika ada satu case solusi tersebut yang menurut kami dan sebenarnya secara kalangan umum sudah merupakan satu solusi tapi agak sedikit ketika mendapat apa ya komplain atau kontradiksi dari maaf mungkin pihak atau lembaga pemerintah kita jadi agak sedikit drop ini Pak tapi di case pasar umum itu oke sudah menjadi solusi pilihan buat pihak lain nah tapi kan ini yang kami usung adalah konsep daerah ketika ada 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 apa apa tidak diterima nih pilihan solusi dari kami tapi tidak memberikan jawaban solusi kembali dari hal tersebut tapi untuk di lingkup lain itu menurut beberapa lembaga dan ini ya ini solusi nah itu terkadang membuat kami agak sedikit agak sedikit ragu gitu agak sedikit drop nah itu bagaimana Pak kalau itu ini pertanyaan mungkin ya Pak ya jadi kami harus seperti apa gitu tapi perihal yang tetap konsistensi tidak terlalu tergantung dengan pemerintah itu kami sepakat Pak kami tetap jalan teman-teman di Lampung bidang lain pun tetap jalan untuk hal-hal seperti itu gimana ya Pak ya saya lebih kepertanyaan mungkin Pak ya yang agak sedikit bikin bingung kadang gitu oke ada yang mau bisa menanggapi ya mungkin dari Pak Hari sedikit aja Pak menanggapi ya mungkin karena pertanyaan mungkin lebih ke jadi skeptik gitu loh Pak ketika mereka sudah mencoba nih Pak nih dengan jalur ini ternyata mungkin ada kegagalan ya atau ada yang tidak benar disitu terus akhirnya pindah lagi pindah lagi gitu ya jadi sumber dayanya juga terbatas ya makasih cal ya kalau misalnya terkait dengan wajah bisa ditanggapi sumber dayanya Pak ya silahkan saya jawab ya ya siapa saya saya juga pengusaha sebelum masuk pemerintah oke jalan dari pengusaha adalah gagal-gagal-gagal sukses jadi kalau harus pindah-pindah itu bagian jurni dari pengusaha dan saya lakukan itu coba tanya beberapa pengusaha Pak Sandiago tanya keberapa berapa kali dia gagal jadi kalau kita pindah-pindah adalah bagian dari jurni seorang pengusaha sekarang challenge-nya bagaimana kita mengurangi risiko itu nah ada beberapa tools coba nanti Mas Cari ada namanya bisnis model canvas disitu ada ada ini dimana kita menentukan segmen market nah kadang segmen market itu tidak sama dengan segmen market yang kita lakukan sekarang terserah kita memilih mana bisa aja dari Lampung segmen marketnya ke Jakarta buat model-model yang dibutuhkan oleh konsumen di Jakarta nah sehingga nanti dan dicek juga apakah sudah banyak pemainnya kalau sudah banyak pemainnya market ini menjadi red ocean nah carilah yang unik kalau pindah-pindah aku kan itu bagian dari dari risiko seorang pengusaha tapi sebaiknya lagi cari dengan data ya kalau kita bisa data kita bisa dukti dari risiko kita terima kasih mas Isha mohon maaf nih mas Adit juga minta kesempatan jadi sebentar aja saya berada di mas Adit yang ada di Palembang nih biar ada sama nih karena nasional ya pak ya kita disini silahkan mas Adit tanggapannya sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kayak gini Mbak saya coba kasih solusi kalau supaya sama-sama jalan karena saya pernah kayak gini kan walaupun pandemi kayak gini banyak instansi-instansi pemerintah masih menjalankan kegiatannya melalui online kayak dari zoom dan segala macamnya nah waktu itu saya pernah dapat kesempatan dari kementerian BUMN itu untuk bisa ngasih beberapa souvenirnya itu untuk beberapa orang yang ikuti zoomnya zoom dari kementerian itu nah kalau seandainya memang bisa apakah bisa untuk semua instansi pemerintahan itu supaya mendukung UMKM ini kalau seandainya mereka mau mengasihkan souvenir gift untuk para peserta yang ikuti zoom itu ngambil produk-produk UKM jadi kita gak perlu ada pameran tapi produk kita bisa jalan dengan cara mengambil produk-produk UKM itu untuk jadikan souvenir atau gift para peserta yang ikuti zoom terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari jadi usulannya itu tadi jadi misalnya dari ada zoom webinar seperti ini jadi biar ekonominya juga berjalan daripada UMKM ini ada souvenir ya yang dibeli oleh dari kementerian mungkin Pak Hari gitu ada sedikit tanggapan ya terkait hal ini kita sudah sering melakukan bukannya webinar zoom sekarang hybrid fisik dan zoom yang fisik kita kasih souvenir-summernir pakai dari souvenir lokal jadi kita termasuk yang menggalakan pembelian ekonomi kreatif ya jadi tetap kita dukung termasuk juga kenapa kita hybrid supaya hotel-hotel dan tempat-tempat pertemuan tetap terpakai itu itulah yang kita maksimum namun tidak bisa menjawab semua yang ada di Indonesia mohon maaf tapi kita berusaha kerana luar biasa dukungan dari Kemenparak Raffini ya kita harus aplaus dan terakhir ini saya memberi kesempatan kepada Mbak Lucy Mbak Lucy ini luar biasa nih Pak salah satu woman entrepreneur yang gigih untuk berusaha jadi Mbak Lucy ini memiliki outlet yang dinamakan serba susu lembang atau brandnya namanya serba susu lembang Pak Hari kalau misalnya ke lembang pasti bisa melihat outletnya yang cukup besar dan ada di rest area rest area Pak jadi outletnya itu bentuknya apa ya motifnya itu sapi dan logonya itu warna pink nah beliau juga mendukung para UMKM mitranya nih untuk berjualan di serba susu lembang silahkan mungkin Mbak Lucy untuk menjelaskan sedikit kepada Pak Hari juga tim dari Kemenparak Raffini selamat malam makasih nih tim Inote kemudian dari Kemenparak Raffini senang sekali bisa diskusi malam ini kalau saya memang kebetulan Pak lokasinya kita dekat dengan tempat wisata ya tempat wisata beberapa objek wisata mungkin yang sudah terkenal kemudian hotel-hotel juga memang berada di lingkungan usaha saya nah begitu pandemi dan ada kebijakan-kebijakan seperti dulu dimulai dengan PSBB itu memang sangat berdampak sih terhadap apa ya usaha-usaha di sekitar karena memang kita sangat bergantung dari wisatawan yang datang kemudian biasanya kita tuh offline ya memang sangat dimanjakan waktu itu dengan penjualan offline begitu ada pandemi mau tidak mau kita harus harus beradaptasi untuk menjual secara online memang terima kasih nih termasuk Inotech juga mengadakan pendampingan untuk bagaimana menjual produk kita secara online cuman mungkin bagaimana memaksimalkan itu itu aja karena memang sekarang online pun sudah jalan konsumen sudah ada tapi belum sebaik penjualan offline waktu dulu ya nah itu kemudian bagaimana sih supaya pariwisata di lembang ini bisa hidup lagi karena memang begitu ada bukan pembatasan saja isu misalnya di Bandung Barat itu tingkat apa covidnya naik otomatis langsung sepi gitu loh nah waktu awal kita memang terdampak ya sampai tutup dua bulan tapi sekarang sudah mulai ada peningkatan ya mbak ya ya sekarang alhamdulillah dulu dua mulai enggak sampai dua bulan kemudian saya menguatkan hati sih saya harus buka karena banyak sekali UMKM yang bergantung dari outlet kita jadi UMKM di Bandung Barat sendiri kan banyak yang menitipkan untuk memastarkan produknya di outlet kita dan alhamdulillah mungkin kalau bukakan jalan juga kita pasarkan juga produk mereka secara online juga kemudian outlet kita begitu buka mungkin sudah mulai apa ya masyarakat juga terbiasa untuk menerapkan 3M itu jadi enggak begitu takut kayak di awal ya sekarang bertahap dan semua toko sudah buka sekarang mbak Yvi walaupun mungkin restonya kita berubah tadinya kan memang banyak menu yang dine-in kemudian kita adaptasinya betul frozen food itu mbak Yvi oke berarti tadi yang disampaikan Pak Hari juga bahwa bisnis modelnya harus ada penyesuaian dengan masa pandemi kita harus ngecek bisnis model kita menggunakan BMC ya Pak Hari ya tadi disampaikan betul dan sudah dilakukan sebetulnya oleh Mbak Lusi ya memang bertahap ya Pak untuk menghadapi pandemi ini tidak bisa langsung kembali full nanti seperti sebelum pandemi tapi memang bertahap pelan-pelan ya omsetnya diharapkan bisa naik ya itu tadi apa survive revive sama thrive ya Pak ya Pak Hari mungkin sedikit tanggapan aja sebelum saya tutup oke yang sudah dilakukan siapa tadi dari Lembang Lusi Lusi itu contoh tolong yang lain ikuti seperti itu dari jalan yang benar bahwa bisnis itu tidak selamanya stabil saya juga 30 tahun berbisnis nanti pas 10 tahun pernah drop naik lagi tapi ciri khasnya pada saat kita drop kita harus cari solusi karena tidak ada yang sustain sepanjangnya so entrepreneur harus bisa menyelesaikan diri saya salut sama Mbak Lusi tolong yang lain ikuti Mas Lusi sukses Pak Lusi terima kasih terima kasih Pak Hari nah teman-teman dari jajaran Kemen Paragraf Inotech juga ingin sedikit mengusulkan nih jadi bagi masyarakat nih rata-rata yang terutama yang menengah ke bawah biasanya kan sebetulnya sudah pingin nih Pak untuk berwisata gitu ya tetapi kadang terkendala terutama biasanya terkait dengan biaya mungkin nanti bisa dikreasikan gitu ada program tabungan wisata bagi pelancong yang ingin berwisata tetapi terkendala dengan biaya mereka bisa difasilitasi dengan adanya program untuk menabung secara berkala dan ketika pandemi ini berakhir atau bisa berdamai ya Pak mereka bisa berwisata nasional dan program ini bisa dikerjakan sesamakan dengan fintech atau perbankan ini usulan dari Inotech seperti itu jadi disiapkan dari sekarang nih kalau misalnya mau berwisata bagi tetapi yang menengah ke bawah itu ada tabungan berkala seperti itu dan bisa dikerjasamakan dengan fintech itu saja seusahan dari Inotech Pak mudah-mudahan bisa diterima dari Kemen Paragraf saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehatiannya untuk malam hari ini Pak Ishak masih disini dari Sampurna untuk Indonesia masih masih menyimak masih menyimak baik mungkin Pak Ishak ada sedikit penutup dari Pak Ishak karena sudah banyak mendukung UMKM yang ada di Indonesia atau dengan pantun juga Pak oh enggak 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 saya enggak sejago Pak Sandi untuk pantun kiranya sama-sama di SMA-nya sama gitu diajarkan pantun gitu di SMA jadi semua pintar untuk berpantun jauh beda ilmunya nih mungkin izinkan saya untuk berterima kasih pada Pak Hari dari Kemen Paragraf yang sudah menemani kami di diskusi sampai akhir ini juga dari jajaran-jajaran dari Kemen Paragraf yang masih setia mendengarkan diskusi ini kepada rekan-rekan UMKM yang malam ini berkenan juga untuk hadir dan sharing juga melemparkan apa namanya pengalaman-pengalamannya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang bagus kami sangat apresiasi itu yang terutama juga dengan Inotech sendiri karena Inotech juga akhirnya menjadi satu agent atau agent untuk bisa apa namanya terus membantu mengembangkan UMKM kami dari Sampurna hanyalah sebagian kecil yang ingin terus mendukung majunya UMKM kami selalu mengajak para pelaku bisnis yang lain yang mungkin lebih yang juga memiliki jaringan dukungan terhadap UMKM untuk juga terus membantu para UMKM sehingga kami tidak ingin mengklaim ini adalah hanya Sampurna ini adalah sebenarnya kepentingan bersama tadi sudah disentuh beberapa kali bahwa pentingnya kolaborasi kami bersyukur kami bisa dalam posisi perusahaan yang lumayan besar gitu ya tapi kalau dilihat dari sejarah Sampurna sendiri kalau Bapak-Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar gitu kami juga mulanya sudah di awal di 1913 dan itu melewati seperti yang tadi Pak Hari bilang naik turun ups and down gitu ya dan kalau kita mempelajari sejarahnya keluarga Sampurna sendiri mereka mengalami hal-hal itu naik turun jadi kami juga di saat pandemi tidak disangka-sangka juga kami juga mengalami industri kami juga mengalami penurunan dan itu juga kami harus seperti yang tadi Pak Hari bilang itu benar sekali bahwa kami di dalam internal kami pun juga berupaya bagaimana kita bisa kalau istilah zaman sekarang kerennya gitu ya mempivotkan apa namanya arah bisnis kita itu mau seperti apa gitu ya nah justru disini kami kami juga mendapatkan banyak ide nih dari malam-malam ini kita ngumpul gitu ya wah ini ternyata kita sebenarnya seperti menjalankan satu bisnis model yang mana kita harus mempivotkan bisnis kami gitu atau malah melihat peluang apa lagi yang bisa dilakukan disini malah kami berterima kasih kepada teman-teman UMKM juga Bapak dan Ibu dari Kemen Paragraf yang sudah berbagi sharing buat kami malam ini harapan kami kedepannya kami ingin kalau memang memungkinkan dan Bapak dan Ibu juga setuju gitu mungkin akan lebih sering lagi kita berdiskusi seperti ini untuk bisa saling mengasahlah dan berbagi pengalaman saya rasa itu terima kasih sekali lagi dari kami dari PTM Sampurna yang sudah diizinkan untuk bisa hadir juga disini saya rasa itu Bu Ivi terima kasih Pak Ishak terima kasih atas dukungannya selama ini kepada UMKM dan ya ternyata Sampurna sendiri di awal pendiriannya juga tahun 1913 ya Pak Ishak 1913 ya mengalami ups and downs gitu ya tidak tiba-tiba menjadi besar seperti sekarang tapi pastinya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui baik terima kasih Pak Ishak juga ada Pak Weli disini dan Mbak Aza dari Tim Sampurna Indonesia Bapak dan Ibu kita sudah di penghujung acara nah kami harapkan juga seperti tadi Pak Ishak sampaikan kepada jajaran dari Kemen Parakraf ada diskusi rutin seperti ini jadi kita bisa update dan kita juga bisa kenalkan nih dari UKM-UKM Binaan Inotek maupun Sampurna untuk Indonesia untuk bisa berkomunikasi dengan timnya Pak Hari timnya Budian dan lain sebagainya Pak Amin agar mengetahui gitu ya kondisi persis dari teman-teman UMKM yang sedang struggle nih Pak bisa dikarenakan struggle tapi tetap semangat dan scale up lagi ke depannya nah mudah-mudahan bisa diterima usulan ini jadi insya Allah kita bisa ketemu lagi misalnya di bulan depan untuk membahas tentang untuk melakukan diskusi-diskusi lebih lanjut nah sebelum kita tutup mungkin kita foto dulu ini utama penting juga nih foto-foto dulu saya perlukan kepada host untuk memfoto dibuka dulu semua kameranya silahkan baik saya mulai menghitung silahkan dibuka satu dua tiga oke satu dua tiga oke terima kasih banyak kepada Pak Amin Pak Hari Budian Bapak Nil dari Kemenparasat bersama-sama terima kasih banyak kali insight terima kasih Pak Sama-sama Pak Isha juga tim teman-teman teman-teman semuanya baik itu saja akhir kata Waalaikumsalam inovatif dan kreatif demi bangsa yang maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi